Ya memang menarik ya, kenapa terjadi di awal pemerintahan Jokowi yang janji tampangnya justru saat menjanjikan kekuatan KPK, anggelannya mau ditambah, penyidiknya mau ditambah, semuanya menjadi bertolak belakang. Apa betul ini adalah bagian dari pemerintahan Jokowi? Jadi menurut saya tidak, soal keluhan terhadap perilaku KPK, itu keluhan elit terhadap apa yang dilakukan KPK, itu sudah kita dengar sebelum Jokowi, di masa pemerintahan SDG itu kita sudah mendengar. Jadi definisi korupsi yang dikembangkan oleh KPK, itu ternyata penyadarkan para elit bahwa kalau definisinya korupsi semacam itu, berarti ya saya juga dong, berarti ini juga dong, ini semua anak, tinggal soal tunggu waktu, tunggu ada bukti, tunggu kemauan, sehingga mereka semua terhadap, kurang lebih begitu. Sehingga langkah-langkah menghentikan KPK itu sudah kita lihat dengan RUU KUHP, di mana RUU KUHP, undang-undangnya mau dimasukkan dalam KUHP, di sana tidak lagi diberi keistimewaan-keistimewaan, dan sebagainya. Itu adalah langkah bagaimana mau menghentikan itu, dengan mau mengembalikan kepada polisi, jaksa, yang relatif bisa dikontrol oleh kekuasaan ketimbang KPK. KPK nggak bisa dikontrol. Zaman SBY memperlihatkan bagaimana orang-orang dekat SBY, di cerah dan SBY harus merelakan itu, dengan dukungan media, media memberi support, dan sebagainya. Akhirnya SBY mau tidak mau, suka-tidak suka, harus merelakan. Ini yang menakutkan. Sehingga ada upaya-upaya memang untuk mengubah saran pemberantasan korupsi. Saya mengatakan akan kesini, semuanya. Kan kita ada dulu demokrasi terpimpin, saya bilang ini namanya kita sedang menuju pemberantasan korupsi terpimpin. Jadi, ya diberantas, tapi siapa yang diberantasan, caranya yang diberantasan, kita pimpin. Itu. Nah, ini, apa namanya, memang ada cara-cara yang saya juga mengkritik KPK. Misalnya, kenapa sih kalau mau nangkep, nunggu lagi di hotel, kan sebelum ke hotel bisa ditangkep. Kan ke hotel sama cewek, kan ada urusnya sama korupsi, tetapi kayaknya KPK sengaja gitu tunggu kalau sudah di hotel sama cewek, ditangkep. Kemudian dicari, disuruh datang, itu mobilnya disuruh kasih siapa saja, ada artis, ada apa. Artinya KPK mencoba bermain-main dengan pencipta isu lain, di publik, untuk mendapat dukungan, untuk memberikan keyakinan pada publik bahwa orang yang selama ini kamu anggap baik, itu ternyata nggak baik. Oke, mari, mari kita dukung. Nah, itu memang, ya memang apakah itu boleh dilakukan, etnis dilakukan, itu juga, itu termasuk salah satu barangkali yang membuat lebih bersemangat para elit itu. Saya menduga, ada cinta-cinta besar di balik itu semua, besok hari itu KPK itu konsentrasi saja pada pencerdangan. Kembalikan, kembalikan pemeran korupsi itu pada polisi dan caksa, atau pada polisi saja. Karena ada riwayat juga kan, kenapa jadi caksa ikut-ikutan. Kan penyidik mah, harusnya polisi, kurang lebih begitu. Jadi, memang ada, cuma kita kan, masyarakat masih demikian kuat dukungannya kepada KPK. Akibatnya, kompromi-kompromi, mungkin nanti, ya, oke, masih boleh menyidik, tapi anggarannya nggak banyak-banyak, penyidiknya nggak banyak-banyak, ya, tentu lama-lamaran, pelan-pelan, masyarakat akan, oh, ternyata KPK kemampuannya cuma begitu, ini hebat-hebat, ya, sudah, besok-besok kita setuju untuk, jadi, ini adalah tahapan untuk menuju kepada KPK jadi pencegah korupsi. Jadi, nanti bikin kurikulum bagaimana mengajarkan, bikin warung jujur di SDSD, gitu, itu nanti kurang lebih kerjaannya sekalian itu. Apakah ini koinsiden atau tidak koinsiden, ya, saya tidak tahu, pokok-pokok tidak, tapi, ada yang bisik saya, Pak, yang bisik saya, Mas Agus, gitu, Wakil Ketua PPATK, Mas, coba perhatikan, itu, pansel itu ada nggak yang punya latar belakang penegak hukum? Iya, ya, nggak ada. Kalau panselnya nggak ada latar belakang penegak hukum, padahal dia mau memilih penegak hukum, bisa nggak? Waduh, jangan-jangan benar juga ya, pansel ini diarahkan mau memilih pencegah korupsi, bukan pemberantas korupsi. Memang ada yang mau dipilih orang-orang yang punya kemampuan untuk mencegah korupsi. Kemarin dalam diskusi di pikiran rakyat, saya bilang, apa kriteria itu nanti menjadi calon komisioner, pilih orang yang masih punya semangat memperantas korupsi, bukan sekedar pencegah korupsi. Karena tadi takutnya komisionernya dipilih, ya, yang mau mencegah saja. Jadi ketika dilujuti itu, ya, menerima-nerima saja, maka jadilah pemberantasan korupsi terimpin. Itu sebagaimana disitiasatakan. Semoga dilakukan. Tapi kalau saya melihat memang arahnya ke sana. Terima kasih. Terima kasih.